Dari sekian banyak kuliner mancanegara yang nge-hits di Indonesia, makanan berbahan roti pipih bundar dengan olesan saus tomat dan aneka topping yang disebut pizza, tetap mendapat tempat di hati pencinta jajan hidangan kekinian. Empuk, gurih rasa pizza dengan racikan aneka topping memang menjadi keunggulan pizza. Pizza mudah dimakan sekaligus mengenyangkan. Alhasil, pizza menjadi begitu digemari di seantero penjuru dunia. Jenis pizza yang populer di Indonesia adalah pizza Amerika. Namun belakangan, gerai pizza ala Italia juga banyak bermunculan. Tidak kira apa bedanya sih? Karena suka ayam cheese aja, soalnya kan enak tuh burih terus udah kayak gitu, cheese-nya lebih banyak kan daripada toppingnya. Toppingnya meatlover sih, karena kan banyak dagingnya, terus juga jadi banyak varian aja sih. Pizza memang berasal dari Italia, namun sangat digemari di Amerika. Secara umum, perbedaan jenis pizza bisa dilihat dari adonan kulit. Pizza khas Italia, adonannya tipis, berteksturnya karena menggunakan tepung gandum utuh. Sementara pizza ala Amerika, aden tipis dan tebal. Saking tebalnya, bahkan mirip dengan adonan pada roti tawar. Makanya, pizza Amerika cenderung lebih mengenyangkan dan teksturnya terasa lebih berat. Ciri khasnya, dia crispy, kak. Crispy, terus lebar gitu, 21 inch. Kalau dari tekstur sih, crispy. Ukurannya besar, terus dia jualnya per slice gitu kan, makannya per slice. Tidak kayak pizza-pizza biasa yang gulet langsung makan gitu. Dia slice, terus lebih crispy kalau yang New York style. Proses pembuatan adonan pizza terbilang unik, yaitu dengan teknik peregangan pizza. Adonan dibentuk dengan cara melemparkannya ke atas kepala dengan posisi berputar. Sepintas, dampak mudah, tapi tanpa pelatihan khusus, adonan pizza akan mendarat di tempat yang tidak semestinya. Bisa dipastikan, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Keret teknik melempar adonan pizza ini mempengaruhi bentuk pizza agar lebih mengembang. Itu sih improvisasi aja sebenarnya banyak caranya ya, cuman yang kita pakai yang itu. Pinggirannya bisa lebih naik, pinggiran pizzanya kan jadi yang buletannya pizza tepat tengahnya rata, pas di pinggirnya naik gitu kan bulet, ngembang lebih ngembang. Kalau yang untuk baru pertama kali di dapur susah lama, tapi kalau udah pernah di dapur sebelumnya, pernah buat saya kira 2-3 bulan udah lancar. Tekniknya sih memang ada, kalau tahapannya yang penting ujungnya itu si bubble-nya itu gak terlalu dibuang. Sama yang, yang penting jangan pakai rolling pin aja nih, biar supaya pinggirannya itu dapet. Adonan pizza yang sudah membulat besar, kemudian diberikan sejumlah topping dan dipanggang ke dalam oven. Waktu pemanggangan berbeda-beda tergantung pada jenis oven yang digunakan. Oven modern atau oven dengan tungku berbahan kayu bakar, masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oven tradisional lebih smoky, terus aromanya lebih menggugah selera lah kalau untuk pizzanya. Yang oven sih bedanya cuma di aroma smoky aja. Jadi kalau di tradisional si toppingannya semua kena aroma smoky, lebih oke. Manggangnya sekitaran 3-4 menit kalau yang di oven tradisional. Yang oven deck itu bisa sekitar 5 menit. Karena kita pakai suhu apinya kan 300-an ya. Kalau yang di oven tradisional bisa sampai 400 suhu ovennya, 400 derajat. Menurut History Today, makanan yang mirip dengan pizza telah dikonsumsi sejak berabad-abad lalu. Biasanya disajikan sebagai makanan sederhana bagi keluarga miskin yang tak mampu membeli piring atau sebagai bekal ketika melakukan perjalanan. Jenis makanan ini tercatat dalam puisi Aenite karya seorang penyaruh mawi kuno pada era Augustan. Dimana dikisahkan perjalanan seorang pahlawan dalam mitologi Yunani yang menyatap roti gandum tipis dengan tambahan jamur dan tumbuhan hutan di atasnya. Pizza itu sendiri di Italia teralkuturasi dari Yunani juga. Yunani kuno, lalu dari Mesir kuno. Jadi pizza itu memang teralkuturasi dari negara-negara lain dan dibawa oleh pendatang ke negara Italia, termasuk dari Yunani juga. Sehingga pizza itu berkembang di suatu daerah di Itali yang lebih banyak mengkonsumsinya daripada negara lain, yaitu di daerah Napoli, tepatnya. Dimana disitu banyak penduduk Yunani yang bermukim di daerah tersebut. Mungkin untuk mencari praktis ya, dan waktu itu juga dicari makanan yang cepat saji, sehingga roti berbentuk piring, yang sekarang dinamakan pizza itu adalah cikal bakalnya dari pizza itu sendiri. Jadi tidak memerlukan piring, disitu sudah semua lauk-lauknya dimasukkan ke dalam roti yang berbentuk piring tersebut. Pada akhir abad ke-19, kota Napoli di Italia berkembang dengan pesat. Penduduknya menjadi kian padat dengan kedatangan para pendatang dari daerah-daerah lain. Sulitnya mencari pekerjaan, seiring dan meningkatnya jumlah kemiskinan warga di Napoli. Untuk sekedar mengganjal perut, maka terciptalah sejenis makanan sederhana, berupa roti tawar berbentuk bulat yang dipanggang tanpa tambahan topping. Roti ini lalu diperjual belikan oleh pedagang kaki lima dalam potongan-potongan kecil. Ingin cepat saji untuk para buruh saat itu. Jadi memang makanan itu dicari yang simple dan isinya pun adalah yang ada di sekitarnya. Pizza itu awalnya adalah dimulai dikenal dari para buruh ya, para buruh yang di daerah Napoli tinggal. Hingga toppingnya maupun rasanya itu juga tidak terlalu bermacam ragamnya seperti sekarang. Disebar luas kan seperti itu. Tidak seperti sekarang ini kan ada restoran pizza khusus. Kalau dulu enggak memang itu dibagikan sebagai makanan kaum buruh. Ketika itu pizza adalah sebutan untuk adonan yang digunakan tukang roti untuk menentukan temperatur oven. Pizza yang dientik dengan kemiskinan lalu nekelasat Raja Ferdinand I mencicipi dan menyukai cita rasa pizza. Ketika ia menyamar menjadi rakyat biasa. Resep pizza lalu dibawa ke istana. Untuk menghormati Ratu Italia Margherita dari Savoy, Cocchi Neopolitan Ravale Esposito menciptakan pizza Margherita dengan tomat, keju mozzarella, dan daun basil untuk menggambarkan warna bendera Italia. Omor pizza sebagai kuliner kebanggaan Italia lalu mulai mendunia. Pizza suatu saat juga naik kelas. Itu saat Raja dan Ratu. pada tahun 1800 ya, awal 1800 itu mulai merasa bosan dengan hidangan-hidangan kerajaan yang ada saat itu. Mereka lalu meminta disajikan makanan lain selain yang sudah ada. dan waktu itu ada tiga pilihan rasa. Dan yang terpilih adalah, yang disukai oleh Ratu saat itu adalah yang berisikan keju, tomat, dan basil. Karena Ratu saat itu adalah Margherita, sehingga disebutlah pizza Margherita. Penyebaran pizza ke daerah lain dibawa oleh warga Napoli yang berpindah rumah akibat adanya perang di Italia. Pizza lalu menyebar melewati batas negara sampai ke benua lain, termasuk Amerika, dibawa oleh para imigran Italia. Tak memakan waktu lama, pizza menjadi makanan yang digemari. Pada tahun 1905, restoran pizza pertama dibuka di New York, Amerika Serikat. Pendatanglah yang membawa makanan-makanan ke suatu negara. Termasuk pizza ini dibawa oleh imigran Italia ke Amerika. Dan menjadi makanan penduduk di sana, tapi tentunya sudah disesuaikan tastenya dengan penduduk lakau Amerika di sana. Sehingga topping-toppingnya juga berubah ya, kalau di Amerika itu kan mereka lebih dengan makanan-makanan daging, dengan sosis ya. Sehingga berkembang lah topping dari si pizza itu, di mana di Amerika itu lebih bervariasi lagi rasa. Pizza Amerika masuk ke Indonesia di akhir abad ke-20 pada masa Presiden Soeharto. Penikmatnya hanya kalangan berpunya saja, alias kaum borju. Bisa dimaklumi, karena harga seloyang pizza di masa itu cukup mahal mencapai 5.000 rupiah. Untuk perbandingan, harga semangkuk mie ayam di tahun yang sama sekitar 350 rupiah saja. Tahun 90-an, seiring meningkatnya perekonomian masyarakat, harga pizza menjadi lebih terjangkau. Kini, pizza sudah menjadi makanan yang merakyat. Harganya bervariasi, mulai dari 10.000an sampai 100.000an rupiah. Tinggal pilih sesuai selera. Di bawah ke Indonesia juga, seperti sekarang ini kita bisa lihat ya, ada beberapa gerai-gerai pizza yang sudah sangat populer. Itu di mana mereka juga pastinya franchise dari negara-negara yang sudah lebih dulu memperkenalkan pizza, dan mengadop pizza. Jadi mereka masuk ke Indonesia. Sekarang kan kita tahunya pizza bulat ya, tapi kalau kita ke Itali itu ada yang bentuknya kotak, lalu ininya juga tipis, mereka senang yang besar ya, kalau Amerika itu size-nya pasti besar-besar, dibandingkan dengan yang ada di Itali sendiri. Dan tadi itu lebih tipis pizzanya. Lebih crunchy daripada kalau di Amerika itu lebih rich gitu ya, dengan kejunya, dengan ketebalannya. Sedangkan kalau di Itali sendiri, pizzanya itu lebih tipis dan lebih garing. Sebagaimana makanan yang kerap disantap bersama-sama, kreasi pizza ala Indonesia dengan cita rasa lokal terus saja bermunculan. Ada rasa sate, seblak, rendang, sampai ayam merica-rica. Wah, otentik banget ini sih. Nggak cuma rasa asin, gurih, atau pedas. Cita rasa manis dari pizza juga tersedia. Banyak deh pilihannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.